Wakil Wali Kota Jambi, Dr. Maulana, membuka secara resmi rapat koordinasi penanganan HIV dan AIDS Kota Jambi Rabu pagi bertempat di ruang pola kantor Wali Kota Jambi. Turut hadir dalam kegiatan ini sebagai narasumber Dr. Ida Yulianti, Kepala Dinas Kesehatan, serta Ketua Forum Kanti Sehati. Dalam kesempatan tersebut, Maulana menuturkan telah mendapat laporan dari Kepala Dinas Kesehatan bahwa di tahun 2021 ini terjadi peningkatan kasus HIV dan AIDS, di mana saat pandemi pun kondisi ini tetap menjadi masalah. Dalam kegiatan ini juga mendatangkan seluruh yayasan HIV AIDS, juga organisasi seperti Pramuka, Karang Taruna, Remaja Masjid, dan lain sebagainya karena dianggap mempunyai resiko tinggi dalam kasus HIV dan AIDS. Maulana juga menambahkan, di tengah pandemi COVID-19 ini, ternyata Badan Narkotika Nasional juga melaporkan proses transaksi narkoba meningkat dan merupakan pintu berlangsungnya peredaran narkoba dan seks yang kadang penggunaan jarum suntik berganti-gantian dan beresiko penularan virus HIV dan AIDS. Rapat Kepala Dinas ini menjadi sangat penting karena kita mendatangkan seluruh yayasan peningkat HIV dan juga organisasi kekemudahan terhadap Pramuka, Karang Taruna, Remaja Masjid, dan lain-lain. Karena kelompok ini kan yang paling banyak, sebut dengan resiko tinggi, tapi jumlahnya yang paling saling, walaupun itu perlu kita jangkau untuk diberikan pemahaman terhadap mereka mengenai aktivitas pencegahan HIV. Lili Skarlina, Okta Kartika Z, Jek TV, melaporkan.